Tetapi yang dipaspadai, nasional semuanya kita sudah luntur, ini berbahaya sekali, karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internet anak bangsa sendiri, dan ini sudah pada puncaknya, jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanah airku yang mana sebenarnya itu, jadi ini semuanya kenapa? Karena terjadi kudeta konstitusi, maka kalau politik TNI itu negara dan sedih hanya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi, atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jadi sama dera sekalian, saya mikir kapan Pak Gator ini bisa ke RH Channel ya, saya sudah berkali-kali interview beliau, tapi interviewnya di tempat beliau pertama kali, dua kali di tempat beliau, kemudian di kantor beliau, tidak pernah ke studio RH Channel Tapi apa masalahnya? Kalau Pak Gator mau mulai dari mana, terserah pokoknya Pak Gator ngomong, silakan Pak Gator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kalau Bung Raffi pun bingung, apalagi saya Gini Bung Raffi Maka, begitu merdeka membuat suatu kisih-kisih atau pagar lah atau apapun juga yang dimasukkan dalam Undang-Undang 145, itu dalam bisa dikatakan pembukaan, bisa dikatakan preambul, bisa dikatakan pendahuluan Yaitu melindungi bangsa dan segenap tumpah darah mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum Jadi benar-benar pendiri bangsa ini memprotek dengan melindungi dan mencerdaskan Kemudian mengedukasi mencerdaskan, karena pada saat itu, kalau tidak salah, hanya 10% yang lain huruf Kenapa demikian? Ya karena tidak mau terulang kembali, dan kemudian posesif terhadap tumpah darah Yaitu tanah, air, dengan segala isinya Karena itu adalah modal, modal suatu bangsa untuk bisa berjalan ke depan adalah rakyatnya dan modal sumber daya alamnya Rayarnya, tanah airnya, dan penguasanya pastinya ya Ya, itu kalau suatu bahasa tapi, itu Nah Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa itu adalah hasrat untuk bersatu Ya Kondisi saat ini, ini dengan kejadian-kejadian yang terakhir, sangat mengkhawatirkan Hmm Jadi, nasionalisme dan conscription Hmm Mengatakan antara lain, matinya sebuah bangsa Ya Itu kalau ada konflik di internet kita sendiri gitu Ya Di anak bangsa sendiri gitu Nah Sehingga tumbuhilah nasionalisme ini Dan ini terbukti Hmm Terbukti ketika tanggal 16 Mei 16 Mei itu hari apa? Hehehe Hehehe Pada saat itu ada seorang warga negara Indonesia Hehehe Ya Disertai dengan dokumen resmi Hmm Yang disukati secara internasional paspor Ya Berkunjung ke Ini nyanyian uas ini Mr. Abdul Somad Apapun itu Oh oke, oke Kalau kita bicara masalah uas nanti salah Tapi ini Warga negara Warga negara Indonesia Oke, ya Datang ke suatu negara tetangga Bersahabat Ya Kemudian Sampai di Pelabuhan Di negara tersebut Ya Ditahan Dan Dideportasi Ya Dua poin Secara resmi Dia datang ke sana Hmm Membawa dokumen Dari negara Indonesia Ya Yang disepakati secara internasional Termasuk negara tersebut Ya Dan ada kesepakatan Antara Indonesia dengan negara tersebut Yaitu Singapura Kita sama-sama bebas visa Bebas visa Sama negara ASEAN lainnya kan Ya Apa yang menjadi alasan pemerintah Singapura Benar Dan kita hargai Ya Tetapi yang harus kita lihat Yang harus kita lihat Yang pertama harus kita lihat Itu adalah Secara inklusif terlihat Ya Bahwa bangsa Indonesia itu Di mata Mohon maaf Ya 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 Pemerintah Singapura Tidak setara Hmm Tidak setara Hmm Ya Kalau setara Seharusnya pemerintah Singapura ini Membuat daftar Ya Yang diberikan kepada pemerintah Indonesia Ya Kemudian pemerintah Indonesia Memberikan daftar orang-orang yang dilarang masuk Hmm Hmm Negara Singapura Kepada kemegang kehakiman Kepolisian Dari sebagainya Ya Ya Termasuk penerbangan Ya Sehingga sebelum berangkat Sudah tahu Sudah tahu dan tidak disinggap berangkat Ya Gitu Tidak perlu keluar biaya kira-kira Masalahnya bukan masalah biaya Ya Tidak memalukan negara itu Hmm Oke Oke Saya tidak berjalan dengan Singapura Saya dekat dengan pemerintah Singapura Bahkan pemerintah Singapura Pada saat Eh Saya selesai pemerintah ini Saya akotisikol ke sana Saya diberi penghargaan tertinggi Oleh Presiden Singapura Presiden Singapura ya Ya Tapi ini Tidak mengoreksi kepada Singapura Iya Tapi introversi ke dalam Oke Oke Bahwa Tidak setara Karena jurisprudensinya Ya Saya sendiri ngalami Hmm Dengan negara yang lebih besar dan lebih jauh Dengan negara Amerika Serikat Amerika Serikat Ya Pada saat saya akan berkunjung ke sana Ya Ya kan Saya tidak boleh berangkat Eh Waktu menjadi Panglima TNI atau setelah Masih menjadi Panglima TNI Masih menjadi Panglima TNI Tidak Jangan berangkat dan penerbangan pun tidak boleh Berangkat membawa saya dan istri saya Tahun berapa itu Tahun 2017 2017 Pada saat akan kunjungan resmi Oke Saya ke Amerika Ya Karena terindikasi saya dan istri saya teroris Wah luar biasa Ya Gara-gara Jangan gara-gara pakai peci putih Hahaha Saya tidak tahu Ya Tapi Itulah etika Ya Itulah etika Berarti Pada saat itu Performa negara kita ini Ya Dianggap sejajar dengan Amerika Hmm Oke Dan tiga hari kemudian Selama 23 tahun yang saya dengar tidak pernah mengeluarkan Surat Pemerintah Amerika kepada negara Indonesia Permohonan maaf Karena kesalahan administrasi Oh ternyata salah Salah input Salah input Salah administrasi begitu Ya Oke Ini Satu poin itu ya Jadi kesetaraan ini sudah tidak Tidak begitu dihargai Karena warga negara ini kan bangsa Indonesia datang ke sana gitu Ya Ya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Dalam kuris seperti ini Rakyat Indonesia ini terbelah dua Hmm Ada yang membuli warga negara itu Ya Membela Malaysia Dan ada sebaliknya Membela Singapura Membela Singapura Ya Di sini kan nasionalisme kita dimana Ya Gitu lah Sejanya kita Ya kalau kita bicara Meningat orang bicara Setelah saya yang paling rendah kan Ah Bang Raffi bicara ngapain gue dengar Oke Ya Agak tinggi sedikit Dia masih melihat isinya Hmm Yang paling tinggi kan value-nya yang dilihat Value Oke Value yang dilihat Jadi Sebagai warga ini Sudah terbelah Hmm Nah Dan ini Bukanya sekedar itu saja Ya Contoh lainnya Empat hari kemudian Tanggal 20 Bang Yos Mantan Kabin Mengingatkan Oh soal warga negara TKI Soal TKA TKA Ya Soal TKA Ya kan Mengingatkan bahaya kan Hmm Tapi ada yang menanggapi Bahkan anggota DPR Ya Bahwa itu Sara Dari mana Saranya Orang ngomong tentang warga negara asing ya Iya Kalau itu Maaf ya Bukan contoh Ya Cina Jatim Cina Jakarta Siapa Itu Sara Ya Tapi Ya Tetapi Yang dipas padai Nasionalisme kita udah luntur Hmm Gitu Ini berbahaya sekali Hmm Karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini Ya Kalau terjadi pertentangan Hmm Di internet anak bangsa sendiri Ya Gitu Dan ini sudah Pada puncaknya Gitu Hmm Ya Dan situasi ini Bu Raffi Yang saya katakan tadi Pembukaan ini sudah semuanya sudah diabaikan semuanya Iya Lindungi bangsa udah nggak ada lah Iya kan Kemudian Apalagi tumpah darah Hmm Hmm Bayangin Satu persen Warga negara Indonesia Iya Iya kan Itu menguasai Kurang lebih 43 persen sekian Hmm Ada yang mengatakan bahwa lebih Belum lagi bangsa asing dan sebagainya Iya Jadi kadang-kadang saya sedih kalau Ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Hmm Tanah airku yang mana sebenarnya itu kan Iya 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 Jadi Nah ini Ini semuanya karena apa Karena terjadi kudeta konstitusi Kudeta konstitusi Iya Jadi konstitusi yang diatasnya itu nggak dihargai lagi Oke Sudah dikudeta Sudah sudah Bukan lagi tidak dihargai tapi sudah dikudeta Dikudeta Gitu Sudah ditundukkan Dan Dan Itu terang-terang terjadi Hmm Gitu Contoh gampangnya saja lah Undang-undang cerita kerja Iya Omnibus law ya Omnibus law Ya Pembuatannya sistem Sistem pembuatannya bagaimana sudah di demo Banyak orang segala macem kan Tapi pemerintah Ini eksekutif soal legislatif Tidak peduli Hmm Gitu Tetapi akhirnya mahkamah konstitusi Menyatakan bahwa itu Bertentakan dengan undang-undang lebih atas Iya Undang-undang dasar Dasar Ya Tetapi Yudikatif mahkamah konstitusi pun mengkudeta keputusannya sendiri Dengan masih mengatakan berlaku 2 tahun Berlaku 2 tahun Oke Ini berbahaya Hmm Ini berbahaya Berbahaya apa? Kalau Kalau Institusi-institusi di bawahnya itu Hmm Melakukan hal yang sama Hmm Selalu memberikan ruang ya Selalu memberikan ruang Jangan semau maunya Ya ternyata ngebuti juga PLT ini tadi Iya 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 Menteri Dalam Negeri Iya kan Menunjuk TNI Poliaktif Sebagai penjabat kepala daerah Sebagai penjabat kepala daerah Hmm Bayangkan itu Enggak usah Sosai deh undang-undang nomor 34 tahun 2004 Dan nomor 2 tahun 2002 Tentang TNI dan TNI Tentang Polri ya Iya Polri dan TNI Untuk masuk ASN Yang pertama kali mengundurkan diri Hmm Yang dibolehkan pejabatan-jabatan di institusi tertentu Yang sudah disebut dalam undang-undang Dalam undang-undang gitu Mahkamah Agung katanya Ya Sebagai Hakim Militer kan Lemhanas Lemhanas Basarnas Basarnas Kabupaten Bakamlah Bakamlah Kemhan Ya Kemhan Ya Jadi Jadi itu Hmm Mahkamah Konstitusi pun sudah Sudah menegaskan Menegaskan Ya Tapi Berjalan saja gitu kan Hmm Nah ini kalau diikuti oleh Itu sisi-sisi yang lainnya lagi Yang lebih urbaya lagi Kan Ini bisa ngambil orang sama maunya nanti Hmm Hukum pidana yang nggak Dicuakin aja dulu sekalian Iya 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 Contohnya Ya Akhirnya kembali lagi seperti KUHP lagi Hmm Seperti zaman Belanda lagi Iya Pengakuan Paling atas Kan bisa Pengakuan kan bisa di Di Dipresetkan Iya Iya Bisa direkayasa Contohnya saya Kayak gitu Hmm Kalau Idul fitidul ada kan Sholat-id di tempat saya kan Masalah kaskirnya ada datangan gitu Iya Ya kadang-kadang adalah makanan Iya Ada sekedar uang Iya Tiba-tiba disitu ada mantan teroris Iya Iya Kemudian entah berapa bulan kemudian Dia tertangkap lagi dengan Aksi Aksi teroris lagi Iya Pernah dibiaya oleh saya teroris Karena ngasih amplop waktu idul fitri Bisa aja jadi seperti itu Wah ini bisa-bisa juga ke saya nih Orang datang sudah mengaku insaf ya kan Kemudian kita wawancarai Tiba-tiba bikin kejahatan lagi Berat juga Tapi kalau koruptor gak ada apa-apain tuh Ada podcast sama calon koruptor Besok ditangkap Cuek aja gitu Ini yang saya katakan ini bisa terjadi seperti itu Iya Apabila sejak awal Kita tidak ingatkan tentang anak bangsa ini Iya Bahwa dampak dari itu sangat luar biasa Dan ini Dicontohkan oleh suatu negara yang paling tua Saya pikir di Semangat-semangat di dunia ini China Hmm Gitu Dimana Ada dinasti Kin Dinasti? Kin Dinasti King Kin, bukan King Kin, Kin Ada dua, ada Kin ada King Iya, oke Itu kalau gak salah 2021 Oke Hanya 2006 Hanya 15-16 tahun Oke Selainnya kan ratusan tahun Iya Karena itu 200 tahun lebih Hmm Dijajah gak bisa perdeka Manusia baik dan mereka perjuang dibuktikan adalah Bahwa Perjuangan itu mulai dari Sabang sampai Merauke Ada pahlawan semuanya Hmm Gitu Tetapi begitu kita bersatu Hanya 4 tahun Hmm Perjuang Sudah itu pecah? Yang lama adalah Yang lama Yang lama Perjuangan yang lama Setelah kita merdeka Ya Menyatukan Hmm Mengintegasikan Bangsa ini gitu Oke Maksudnya setelah 4 tahun Setelah 45 ya? Ya Kan 28 dulu Ah ya 28 28 Ya kan 28 Dari 28 ini Ya Kalau kita hitung 28 Hanya 17 tahun Ya Tapi mulai perjuangannya itu kan 4 tahun Ya 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 Sejak Jepang Masuk Masuk 41 Ya sampai dengan Merdeka itu kan 4 tahun 4 tahun Setelah itu Kita maksudnya setelah kita bersatu Ya Ternyata Lebih mudah mencapai kemerdekaan Lebih mudah mencapai kemerdekaan Nah Ini kan sebenarnya Semakan sejarah yang mengingatkan Hmm Bahwa kita sudah punya modal sebagai baksa yang baik Ya Orang-orang yang baik-baik Hmm Kemudian mempunyai mental pejuang Iya Ya kan Dan Sudah bersatu Ini dikoyak-koyak Harusnya kita sadar Bahwa ini adalah proksi juga Iya Gitu loh Hmm Sampai sekarang Orang mengatakan Eee Cebong Orang mengatakan Kampret Harusnya mulai sejak sekarang ini Mari kita sama-sama Hilangkan itu semuanya Hmm Karena di seluruh dunia Bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini Iya Iya Kalau kita mengutamakan perbedaan Tinggal gitu Maka itu aja kita selesai sebagai bangsa ini Iya Seharusnya perbedaannya itu kita kikis Hmm Dengan mengutamakan kesamaan Iya Pasti ada perbedaan nantinya Iya Tetapi perbedaan yang kodrati Iya Yang sifatnya kodrat ya Oke Yang sifat kodrat itu namang Iya Lu kritik Lu lurus Iya 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 Itu kan ciptaan Tuhan Iya 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 Ini yang harus sama-sama pikirkan Hmm Mungkin saya sarankan sekarang Kalau ada orang yang ngomong Cebong Ada orang yang ngomong kardun Itu bagian diri pro Ada proksi Atau orang yang kualitasnya rendah Hmm Iya kan Yang tidak tahu bahwa bangsa ini Kalau terpercaya itu akan hancur Oke Kata-kata proksi itu Mengandaikan bahwa ada kekuatan asing gitu ya Dan kemudian kekuatan asing itu ada agennya disini begitu Pak Gator Masudnya Iya Jadi gini Bu Nafi bahwa Sejak Abad ke-12 Iya Kerajaan Mongolia Hmm Itu kan sudah mau datang ke sini untuk menguasai kita Iya Waktu itu utusannya Mengki Mengki Yang dipotong telinganya itu Iya Itu Mongol itu ya Bukan Cina itu Mongol Mongolia Banyak orang mengatakan Cina itu bukan itu Mongolia itu Mongolia Terus berturut-turut berapa kali kan Ras kuning juga Iya Tapi Mongolia Iya Terus abis itu Cina masih di bawah Mongolia waktu itu Iya Nah abis itu baru VOC Portugis Iya Kemudian Belanda Jepang Semuanya mengincer Kenapa Di seluruh dunia ini Sumber daya alam yang luar biasa ini Hmm Ya di Indonesia ini Kita di Ekuator Iya Dua Samudera Ikan Kepulauan Tempat ikan kawin Hmm Tempat ikan kawin di sini Hahaha Luar biasa Ini semuanya kan gitu Iya iya Nah ini semuanya adalah harapan bangsa-bangsa semuanya Hmm Makanya dulu kan saya pernah ngomong Saya menolorkan sebuah teori bahwa yang tadinya konflik itu Latar belakang oil Iya Tempatnya di Di Timur Tengah Di Timur Tengah Iya kan Nanti akan berpindah ke sekitar Ekuator Iya Iya kan Dengan rata belakang ekonomi Oke Yaitu pangan, air, sumber daya lainnya Hmm Saya katakan ekonomi Yaitu sudah mulai terjadi sekarang ini Termasuk peringatan Bang Yos ya Yang dia mengatakan bahwa Ini orang Setelah di ekspor ke sini Ya kan Itu tidak akan pulang Jadi mereka akan stay di sini Kemudian Mencari KTP di sini secara ilegal gitu Dan kemudian tiba-tiba kita terhenyak Ternyata jumlah mereka sudah ratusan juta Jangan-jangan Memang kan Bang Yos menyampaikan seperti ini Itu sudah sebenarnya teori kuno Iya 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 Ternyata sudah selalu berlaku Iya Kamu saya tugaskan ke sana Anda nggak pulang Iya Iya Contoh gampangnya aja Bikin anak sebanyak-banyaknya Bila perlu di sana Kau ini penduduk lokal Kan kira-kira begitu Buktinya Kedua Amerika Iya 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 Kedua Australia Iya Mana suku Indian Hmm Mana Burigin Iya 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 Kan gitu Iya Kan wajar mengatas Yang paling dekat lagi Singapura Ya Saya kan pernah nyampaikan Lepas tahun yang lalu waktu 2014 Dan itu sekali lagi bukan Sarah ya Karena kita bicara tentang warga negara asing Bukan warga negara Indonesia Karena warga negara Indonesia kan berasal dari beberapa suku Termasuk juga Orang asing yang di wargakan ke sini secara legal Tapi kita bicara tentang WNA yang ekspansi ke sini Sekali lagi begitu Iya Jadi Mari kita lihat orang berbicara itu Jangan melihat orangnya Jangan melihat isinya Cuma kita mengambil value-nya gitu Iya Bahwa bang Yus itu mengingatkan kita semuanya Ada proses semuanya Ambil positifnya Iya Jangan Tiba-tiba langsung menyerang Iya Lalu diingatkan anak bangsa kita Untuk anak cucu kita kok gitu Hmm Nah Aku mulai dari ini Ini kan sangat mengkhawatirkan Iya Sangat-sangat mengkhawatirkan Karena Sekali lagi bahwa Bangsa ini bisa mati Kalau kita abai Kita tidak tahu permasalahannya Yang sedang kita hadapi Dan kita tidak tahu menghadapinya gitu Bung Raffi Kalau penyakit Kesalahan Atau kekurangan Atau penyakit sosial Yang dilakukan oleh rakyat Mudah mengobatinya Hmm Tapi Kalau kesalahan Atau penyakit Kesalahan sosial Yang dilakukan oleh elit Sulit Meribitisasinya Dan Berdampak panjang Hmm Gitu Dan yang saya sampaikan ini adalah Kebanyakan elit kan Iya Iya Bukan rakyatnya gitu Eh Mbak Gator ya Ada satu yang Membuat saya galau juga Kalau kita bicara tentang Yuk kita hilangkan perbedaan Iya kan Kita bersatu Oke Secara umum Pernyataan itu kan Baik Bagus ya Kita harus bersatu Tapi kan Persoalannya kan Di dalam bangsa itu kan Ada orang yang korup Misalnya ya kan Ada yang oligarki Yang ingin menguasai Ekonomi dan politik Ada katakanlah penguasa yang Tidak sesuai dengan konstitusi Eh Perilakunya Atau kebijakannya Kan dalam kondisi seperti itu kan Kita harus bersuara Mengkritik Untuk Meluruskan lagi Katakanlah haluan bangsa ini kan Nah Yang begitu-begitu kan Potensial sekali Wah kita menyulut perpecahan Dan lain sebagainya Tidak pro NKR Soalnya Pro NKR itu Kalau kita mengendorse kekuasaan Walaupun kekuasaan itu Kita tidak kita anggap tidak benar misalnya Gimana Nah itulah pentingnya Berpikir secara waras Iya Yang dikatakan kewarasan Iya Jadi Kodolatan tertinggi Di negara ini Di tangan siapa sih Iya rakyat Rakyat Ketika rakyat melihat Mendengar Mengetahui Bahwa ada kekeluaran Kekluaran Yang dilakukan Yang dilakukan oleh seseorang Hmm Mengapa dia tidak boleh bicara Iya Iya kok Kodolatan di tangan dia kok Iya Hak konstitusi dia menyampaikan pendapat di muka umum Iya Gitu Jadi Kalau ada korupsi teriakan saja Hmm Ya kan Tetapi Janganlah Ada kelompok-kelompok Tapi nggak bisa juga ya Nah itu kelompok-kelompok dibayar juga Hahaha Hidupnya dengan Dibayar oleh koruptor Dibayar oleh orang-orang yang seperti itu Untuk menantang Iya Itu yang persoalan kan Iya yang persoalan Atau kita jadikan musuh bersama aja yang orang kayak begitu Ya seharusnya demikian Iya Iya Disinilah letaknya Apabila aparatur Penegak hukum Hmm Benar-benar sadar Iya Dia punya jiwa nasionalis Dan dia tahu bahwa semua yang terjadi ini Yang dia lakukan sekarang ini adalah untuk anak cucunya Iya Hidupan bangsa yang lebih lestari Hmm Yang gitu Ini Nggak akan ada masalah sebenarnya Hmm Gitu Gak ada masalah sebenarnya Tapi kan kadang-kadang Dengan situasi yang sekarang ini Hmm Yang waktu di TNI saya katakan Bahwa jangan sekali sekali jadi pelacur politik Hmm Itu yang berbahaya Iya Akhirnya dia Dia kesampingan semuanya seorang Allah Dia hidup hanya di alam sekarang ini Untuk dirinya sendiri Ya udah dilakukan itu semuanya Ya makanya saya Kan Teorinya kan sederhana Air sama minyak kan nggak mungkin disatukan Ya Orang yang ingin melihat bangsa ini Makmur, sejahtera Nggak mungkin lah Bersatu dengan oligarki dan koruptor Kan begitu teorinya Betul sekali Jadi Yang saya sampaikan budita konstitusi ini Iya Ya kan Dampaknya sangat luas Hmm Sangat luas Ya Sangat luasnya begini Akibat ini semuanya Akumulasinya Ya Sekarang yang mengatur bangsa ini Tidak lebih dari 10 orang Oke Ketua-ketua partai koalisi Ya Plus presiden Oke Apapun bisa dilakukan Hmm Apapun dia bisa lakukan Udah terbukti Gitu Jadi kalau ketua-ketua partai koalisi itu 7 jumlahnya Ya Presiden 8 Gak sampai 10 kan Gak sampai 10 Gak sampai 10 Nah yang 8 ini kan Kalau ditambah posisi 10 Proses Ya Oke Yang 8 ini Ngakukan apapun juga Sekarang ini sama mu aja Kalau itu Yang saya sampaikan salah Menteri Dalam Ini udah ditugur dong Ya 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 Kamu salah ini Hmm Gak boleh seperti ini Kan gitu Ya Kondisinya Gak mungkin ada undang-undang cipta kerja Yang prosesnya seperti itu Undang-undang minerba KPK dan sebagainya Ini Bayangkan, ditambah lagi Bung Raffi Oligarki politik ini Bersinergi dengan oligarki ekonomi Yang ekonomi ingin mempertahankan Kekayaannya, dalam hati kata Bukan mempertahankan kekayaan, tetap Mempertahankan kekayaannya bertambah-tambah terus Yang oligarki Politik ingin mempertahankan Kekuasaannya, mungkin sampai 30 tahun Yang akan datang, maka dibuatnya seperti ini Tapi yang paling hebat adalah sekarang Ini oligarki Ekonomi dan politik Itu di satu tangan Mulai muncul di satu tangan Kalau dulu kan Kata siapa ya kemarin Kalau zaman Orde Baru Kata Masinton Oligarki ekonomi itu Paling berada di halaman Ya kan Supplier jadi kan Supplier politik Tapi sekarang Enggak, mereka sudah masuk ke halaman Ikut juga membuat kebijakan Bahkan bisa mengguli Iya, iya Mengguli Bisa mengkudet kebijakan Bisa Kekuasaan yang benar Ya sekarang Sekarang kalau di daerah-daerah Sampai gubernur Orang mau jadi bupati Orang mau jadi gubernur Perlu uang berapa Punya kekayaan segitu Iya Ada yang bandarin gak? Iya Kompensasinya apa? Kan begitu Akhirnya kan Oligarki politik Akankala dengan Oligarki ekonomi Apapun di baik-baik Tetap saja Merugikan rakyat Indonesia Dan yang paling jelas lagi Dimokrasi Yang saya khawatirkan Yang kedua Bangsa ini kehilangan harapan Masa depan Hmm Ada orang mengatakan Oh tahun 45 nanti Kita akan Sebagai ekonomi Nomor tiga dunia Iya Kita begini-begini Saya bilang Kalau kerenya pret Saya bilang Itu kalau lurus gitu ya Kalau sesuai dengan realnya Bukan itu Gitu Kita ini sudah kehilangan Hmm Tanggung jawab GPHN Sudah kehilangan Iya Jadi mana Mana ada Kita bilang Tahun 45 Kalau sekarang tahun 22 Ya kan 23 tahun lagi Rencana apa yang lu buat Iya Sedangkan Kita gak punya rencana jangka panjang Hmm Dan seorang presiden pun Bebas buat rencana Tanpa pertanggung jawaban Iya Kalau GPHN kan Jelas Iya Rencana 25 tahun Iya kan Seorang presiden Begitu ada kesalahan MPR manggil Iya Sudah Seperti Pak Bibi contohnya Iya Sebagainya Kita gak ada itu Hmm Mana bisa Bu Raffi aja punya anak Gak mungkin Saya nanti Kalau anak saya Umum 5 tahun Saya sekolahkan TK Udah itu Kan kadang Iya Ini negara begitu besar Hmm Ini yang harus Saya mengajak kita semuanya Waspada Khususnya Ada di saya Para mahasiswa ini Dia akan menerima Tongkat estafet Kepunggilan bangsa ini Kayak apa nantinya gitu Iya Tapi begini Pak Gatot ya Orang dengan gampang mengatakan Orang-orang kayak Pak Gatot ini Termasuk saya juga Ah Kamu kan karena Tidak sedang berkuasa Ya kan Tidak dapat kue kekuasaan Ngomongnya begitu gitu Itu gimana Pak Kan selalu Selalu ingin dibusukkan dengan Tadi Orang tidak melihat Value-nya Iya Tidak melihat Apa yang diomongkan Tapi melihat Orangnya aja Gitu Padahal kalau kita berharap Omongan ini dari Kekuasaan Gak ada juga Jadi kalau saya Karena mereka melihat Segala sesuatunya Baik-baik aja tuh Janganlah begitu Pak Raffi Iya Di keluarga pun saya sama Oke Iya kan Keluarga saya Berkatakan kamu ini Selama dinas Tidak mikirin Anak-anak tidak ngurus Anak-anak Memang saya kan Setiap muda Balik-balik ke timur-timur Pulang Sama yang lain Berangkat lagi Berangkat lagi Dan sebagainya Iya Nah tetapi Bung Raffi Sebagai seorang laki-laki Iya Iya Saya tentunya Kalau di tingkat akademi Sudah Suma kumlaut Hmm Saya seorang laki-laki Saya menikah Iya Saya punya Suma kumlaut waktu Akmil Bukan Sebagai seorang laki-laki Oh Oke Seorang laki-laki Iya Saya diwasa Iya Saya menikah Iya kan Kemudian saya punya anak Iya Anak saya sekolah Sampai S2 Iya Karena perjalanannya Cuma S2 S3 Dia bayar sendiri kan Oke Kemudian Sudah menikah Sudah punya cucu Iya Laki-laki punya cucu perempuan Yang perempuan punya cucu Laki-laki Udah paripurna pokoknya Paripurna Iya Sebagai seorang pegawai negeri TNI Iya Saya udah mencepati Cepatan tertinggi Seperti Pahlima TNI Dengan pangkat Saya juga tertinggi Tertinggi Iya kan Iya Kemudian saya pensiun Tidak kurang Tidak kekurangan Iya Lalu saya bertanya Merenung Saya kebisaan merenung Saya bertanya Berkomunikasi dengan diri saya Dengan Tuhan Iya Dengan batin saya Sudah diberikan semuanya Apa yang belum Ternyata saya ingat Ada satu Yang sangat krusia Dan sangat luar biasa Ini sambil mengingatkan Semua punai wirawan Dan TNI juga Iya Bahwa saya pernah bersumpah Oke Tidak tahun 82 Demi Allah saya bersumpah Akan setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia Yang mendasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar Seribu Itu sumpah itu Waktu masuk akmil Atau waktu lulus akmil Begitu lulus akmil Disumpah Tapi tidak kata-kataan gatot Bersediakah sodara-sodara Disumpah Oke Sodara-sodara bersumpah Iya Kan kita bersedia Iya Dengan cara apa Ada yang Islam Yang Islam ikuti kata-kata saya Iya Di atas Al-Quran Hmm Jadi Itu tidak Tidak selesai Walaupun saya pernah tugas Iya Sampai di liang Masuk liang nubur Baru itu selesai Maka Begitu saya Yang saya cintakan tadi Saya khawatir Wajar saya bicara Iya Tapi tanggapan orang Ya biasa-biasa aja Orang bilang Saya gak dapat Kita Ya Yang Punya Instink Punya naluri Punya tanggung jawab Untuk ingatkan ada bangsa Jalan saja Jangan usah takut Dibilang apa Cuek saja Namanya orang Kan penyataan mereka Kan Macem-macem Ya gak apa-apa Tidak salah juga Gitu Jadi Acuk saja Jalan saja Gitu Saya sih sebenarnya Juga gak Ngerisau ya Pak Gator Kalau Katakan lagi nih Kita kan Menjalankan Peran intelektual Saya mengatakan Tidak hanya intelektual Secara horizontal Tapi profetik Tanggung jawab kita Sebagai insan Ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Tapi yang Saya galaukan Ini adalah Kecendungan Pemerintah Penguasa Yang Bisa menggunakan Segala cara Untuk dalam tanda kutip Mengkandangkan Orang-orang yang Sokol dianggap Kritis ini Dengan cara apapun Sehingga Saya kemudian bertanya Kok negara ini Makin tidak melindungi Segenap bangsa ya Kita Tidak minta Apa-apa dari negara Tidak minta Jabatan Tidak minta Kekuasaan Tidak minta Uang dari negara Cuma kita Pengen minta Kebebasan Dan itu pun bukan Minta Kebebasan itu kan Hak kita Yang memang Sudah diberikan oleh Konstitusi Dan penguasa Harus tunduk juga Pada itu Jadi penguasa itu Kebebasan itu Bukan punya dia Yang diberikan Ke warga negara Enggak Ke warga negara itu Sejak Dia lahir Sudah memiliki Yang namanya Freedom itu Kebebasan Berkumpul Bersihkan Mengeluarkan pendapat Sebagai Hak azasi manusia Yang menjadi Hak konstitusional Tapi Akhir-akhir ini Setelah Berapa tahun 24 tahun reformasi Kok saya merasa Makin tidak terlindungi Kita sebagai bangsa Makin tidak terlindungi Benar Gitu Ya saya kira Apa yang dirasakan Luang Refri ini Diatakan banyak juga Oleh anak bangsa Ya Karena memang Tadi Saya bilang Yang namanya Kudita konstitusi Kan tidak peduli Sama konstitusi Iya Udah tidak peduli Konstitusi Seharusnya Seperti Mengorresi ini Dibayar Dibayar Tidak usah Pemerintah ini Tidak usah Mengeluarkan tim Untuk Mengoreksi Iya kan Tetapi Dengan ada yang Seperti ini Seperti ini Bisa mendengarkan Bisa mendengarkan Untuk mereka Dan pendidikan Bagi masyarakat Iya Itu Kan Gini Bangsa ini Kalau tidak punya Kemampuan Melastarikan Dirinya Hukum lima Akan terjadi Siapa yang lebih kuat Dia akan menang Hukum lima Terjadi Bangsa kita bisa Dibangsa kelas dua Bangsa embe Bahkan bisa punah Nah Inilah Perlunya Sebenarnya sudah dibuat Dalam konstitusi kita Ada yudikatif Ada eksekutif Ada yang legislatif Iya Tapi permasalahnya Karena sistem oligarki Tadi ini Iya kan Yang eksekutif Merangkul yang Legislatif Iya kan Sekarang 82% Menjadi satu Yang satunya Ini eksekutif Menyelenggarakan Penyelenggarakan negara Iya Yang ini mengawasi Si pengawas Ini sudah Walaupun dipilih oleh rakyat Iya Tapi kan ini Legislatif ini kan Apa Dibuan perwakilan partai Iya Dibuan perwakilan partai Lebih Lebih Bantu kepada partainya Bukan kepada rakyat yang memilih Iya Kita diskusi silahkan deh Kalau ada berani Ngomong bertangga berani Iya Darekol Iya Pergantian antar waktu Itu sebabnya Nah Inilah Sudah itu Dikatipun Sekarang sudah jadi satu lagi Iya Kan gitu Apa yang diharapkan Semua mau gue dong Bagaimana saya akan melanggengkan kekuasaan saya Dengan mulus Iya kan Maka Yang dianggap krikir-krikir yang menghambat Disingkirkan Disingkirkan Apapun caranya Nah Ini Bisa Atas pentah Dari atas Tapi yang berbahaya adalah Analisa Kesimpulan Dari Institusi-institusi yang bawah Yang ingin dilihat Bahwa dia berperan Oke Sehingga dia bisa naik lagi Ini yang bahaya Institusi yang mau cari-cari muka Cari-cari muka itu Cari muka itu Cari muka untuk Naik jabatan Dan ini sistem ini sama Jaman Belanda itu Kan yang berbahaya bukan Belandanya Boleh hitamnya Peribumi Yang Maksudnya Sama juga Jadi Karena kalau yang Kalau cuman Belandanya Enggak banyak orangnya Tapi kalau dia Menggunakan Dulu ada isinya Marsose Apa-apa gitu Dia bisa Menguasai seluruh Indonesia Pak Gator Kalau saya ngomong ya Ini Pak Gator Beranggila harus objektif juga Ngomong sama Pak Gator Enggak ngomong TNI Kan enggak Enggak asik banget Rasanya ya Sebagai mantan Panglima TNI Saya terus terang Ya mewakili Mungkin kegalauan Masyarakat Kan kita tahu Salah satu amanat Reformasi itu Adalah Mengakhiri Dwi fungsi ABRI Atau TNI Kalau ABRI Berarti kan TNI Dan Polri dong Sebenarnya kan ABRI itu Tapi saya lihat Belakangan ini Kecenderungan Untuk TNI Dan Polri juga Masuk Kerana Politik Itu kok Makin kuat ya Makin kencang Bahkan To some extent Ini mohon maaf nih Kalau keliru ya Teman-teman TNI Dan Polri Sepertinya Kalau Anda tidak Berkolaborasi Dengan kekuasaan Dan penguasa Maka jangan harap Anda akan Di jabatan-jabatan Strategis Di institusi Polisi Dan tentara Itu sendiri Jadi Prinsip meritokrasinya Sudah lama hilang Komentar Pak Gator Apa bukti-buktinya Seperti ini Kata-kata Perjataan-perjataan Misalnya Buktinya ya Penjabat Kepala Daerah Karena itu kan Institusi sipil Kalau tidak salah Correct me Ada Polri aktif Yang menjadi Komisaris BUMN Ya kan Dan Rahasia umum lah Jabatan-jabatan Yang Kemudian Kok Setelah yang Bersangkutan Katakanlah Sama Sudah Sudah akan Dilihat Karena dia punya Relasi-relasi Dengan penguasa Hari ini Naik juga Baik di institusi Polri maupun TNI Kan Terlihat dengan jelas Itu Artinya dua hal TNI dan Polri aktif Itu Di Di Deploy ke Jabatan-jabatan Sipil Atau TNI dan Polri aktif Akan naik Jabatan Kalau dia punya Kolaborasi Dengan Kekuasaan Yang sedang Sedang Berkuasa Kalau TNI Jabatan apa Kenapa TNI Apanya Yang dikatakan Di luar Undang-undang Penjabat Kepala Daerah Hari ini Oh ya Yang PRT Kemudian Komisaris-komisaris Komisaris-komisaris Kita harus cek Harus cek Karena yang saya Yang saya temukan Adalah Polisi Yang aktif Kemudian Jabatan Di luar Yang disebutkan Undang-undang Seperti BNPB Itu kan Badan Nasional Penanggapan Benjana Kan gak ada Di undang-undang Itu sebenarnya Nah Itu kan Baru satu Nanti Mulai nih Penjabat Kepala Daerah Juga boleh Kan lama-lama Meningkat Tapi Kan ada dua Fenomena Saya sebutkan Tadi Satu Dideploy Ke jabatan Non TNI Dan non Disebutkan Di dalam undang-undang Yang tidak disebutkan Undang-undang Tadi Harus Ngandul Dengan Kekuasaan Atau punya Relasi Dan kekuasaan Untuk Jabatan Untuk karir Meningkat Kan itu Fenomena Yang Jangan Diketahui Ada Pernyataan Mungkin Yang Misalnya Pernyataan Apa Yang menunjukkan Bahwa Ya Dapat Dikatakan Untuk Mendekati Relasi Itu Sebagai Itu Sebuah Fenomena Yang Kita Lihat Dan Kemudian Sudah Menjadi Semacam Public Discussion Jadi Kalau Saya Tega Menyebutkan Orang Karena Kalau Menyebutkan Orang Ini kan Selalu Ada Potensi Untuk Dianggap Melakukan Pencemaran Nama Baik Tapi Sebenarnya Gini Hukum Kita Itu Tidak Boleh Orang Itu Diadukan Pencemaran Nama Baik Kalau Dia Mewakili Kepentingan Publik Nah Ini Kita Tidak Sedang Bicara Tentang Private Matters Tapi Kita Bicara Tentang Public Matters Masalah Masalah Publik Jadi Gini Jelas Di undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Itu Hampir Dikatakan Tidak Punya Peluang Tapi Tapi Kalau PNBP Itu Intusi Bentukan Baru Dimana PNBP Ini Adalah BNPB BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Itu Contoh Ya Contoh Ya Itu Mungkin Ada Kepres Atau Atau Apapun Juga Yang Memulihkan Tidak Memang Itu Kepres Tidak Kepres Tidak Boleh Di bawah Undang Undang Kalau Di TNI Saya Jamin Di Luar Itu Kompensir Satu Tidak Ada Karena Selalu Khususnya Di zaman Saya Kalau Saya Cek Ya Sambil Silahkan Itu Tapi Kalau Polisian Mungkin Tolong Dicek Kepada Kepolisian Sendiri Ya Kan Latar Belakang Apa Yang Menyebabkan Itu Tetapi Itu Kan Sudah Kesepakatan Dalam Reformasi Dan Sebenarnya Undang Undangnya Jadi Ya Seharusnya Pimpinan yang tertinggi Dalam Presiden Sekutif tertinggi Itu Yang mengetahui Itu melarang Melarang Dan seharusnya Pimpinan Yang tertinggi Di institusi Itu pun Melarang Oke Ini Saya kasih contoh Ini ya Kan Biar Tidak fitnah Dan juga Tidak personal Saya tidak ingin personal Kan kita bicara Institusional Misalnya Ini ada Seorang Perwira Tinggi TNI AL Diangkat Sebagai Komisaris Di sebuah BUMN Kalau itu BUMN Itu Pindat Enggak Non Pindat Non Pindat Non Pindat Depal Kemudian Di Gandara Bukan Bukan Itu Itu Jadi Ini orang ya Dia Dideploy dulu Kan jadi Dalam kondisi Aktif Dia kemudian Menjadi pejabat Eslon 1 Di kementerian Lalu Dia rangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN Padahal Dia masih Aktif Karena Dia di Institusi yang membolehkan TNI aktif Nah itu di Komisariskan Itu kan Departemen Pertahanan Itu Bukan Di Dewan Ketahanan Dewan Ketahanan Ya Ya tanyalah Di sana Kalau Kalau Saya hanya ingin Membuktikan pada Pak Gatot Ada Bukan gak ada Itu suatu hal yang Gitu Suatu hal yang Sangat Sangat tabu ya Bahkan sekarang Sering saya ditanya Pak Sebenarnya TNI itu Loyalitas negarusnya Kepada Siapa sih Kan gitu Kan ada Ada Tapi itu kan Nah ini Ini hal yang Yang perlu Saya ingatkan dulu Kepada Juga kepada Public Bahwa Seandainya TNI itu Loyalitas negarusnya Kepada Pemerintah Ya Maka Pada Perang keperdekaan Kedua Dimana Pasal itu Pak Dirman Diajak oleh Bung Karno Ya disini saja Bersama-sama saya Kamu lagi sakit Ya Kira-kira Bang saya ini Dijajah oleh Belanya lagi gak Ya lama lah Merdeka Yang kedua Ketiga tahun 64 65 Kayu yang namanya Menteri Angkatan Perang Pak Nasution Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Ahmad Yanni Kemudian Kepala Cuat Tadangkan Umang Angkatan Darat Pajen Teddy Suharto Ya Dan Komandan Resimen RPKAD Koronel Sarway Sarway di Wibowo Wibowo Ya Itu Loyalitas negarusnya Kepada Pemerintah Kira-kira Kita ini sekarang Negara komunis bukan Ya Mungkin negara komunis Karena Ya oke Ya Lalu Contohnya begini Bung Karno ketiga proklamasi Tidak mengatakan kami Negara Republik Indonesia Menyatakan dengan ini Keperdekanya Tapi Bung Karno mengatakan Kami bangsa Indonesia Iya Menyatakan dengan ini Keperdekanya Mengapa bangsa Ya Karena baru Rasiat Indonesia Yang mempunyai Hasrat bersatu Ya Dalam bentuk bangsa Inilah Yang menyetakan Merdeka Belum punya Negara Belum punya Pemerintahan Apalagi pengakuan Karena itu yang Dideklarasikan Bangsa Dan Hal-hal yang berkaitan Akan Dilesaikan dalam Waktu yang Sesingkat-singkatnya Nah Setelah itu Yang pertama Kajibat adalah Pemerintahnya Lahirlah Lahirlah Udang-Udang Dasar 1945 Itu yang mengatur Pemerintahan Kan Pemerintahan sudah ada Selanjutnya Bilayah Yang Didaului oleh Sri Hutan Hamingkebuono Dan lain-lain Mengatakan Saya mengakui Bahwa Presiden Kami bersama-sama Tetapi saya menguasai Tentu wilayah ini Maka Sudah ada wilayah Maka sebenarnya Negara ini Pemilik sahamnya Adalah kerajaan-kerajaan Tanpa itu Tidak Pemilik Mudah saham Saham tadi Nah Setelah itu Setelah ada Rakyatnya Ada Pemerintah Ada wilayah Ada wilayah Pengakuan Palestine Pakistan Mesir Mesir Nah Itulah Jadi Kalau ada orang yang mengatakan Bahwa TNI itu tegak lulusnya Kepada pemerintah Mengkerdirkan TNI Polisi saja kepada negara Makanya Sumpah Prajurit Itu Sumpahnya kepada negara Iya Doktrinnya Sampai kode etik perwira pun Negara Enggak ada satupun Di doktrin TNI yang Tidak ada Menyebutkan pemerintah Tapi negara Gitu Nah Ini perlu diingatkan Karena sekarang ini kan Seperti yang Bung Raffi sampaikan kan Mengadakan pendekatan-pendekatan kepada politik Iya Pak Dirman pernah mengatakan Pelihara TNI Pelihara angkatan perang kita Jangan sampai dikuasai oleh partai politik manapun Hmm Juga ingat Bahwa prajurit kita bukan Prajurit sewaan Hmm Bukan prajurit yang mudah dibelakkan Lalu aja Hmm Kita masuk Dalam tentara Karena Keinsapan Jiwa Dan bersedia berkeluhan Bagi bangsa Dan negara Hmm Jadi tabu tentara itu berpolitik Politik tentara itu politik negara Gitu loh Nah Inilah yang seharusnya Diluruskan Disadarkan kepada semuanya Hmm Jangan menjual institusinya Hmm Kepada politik manapun juga Gitu loh Dan politikus juga Tolonglah Kalau ingin selamat ya Jangan Ingin selamat bangsa ini ya Jangan menarik TNI Mumpul-mumpul Kepada Politik Tapi kalau kecendungan politik sipil Untuk menarik TNI Itu memang besar Pak Kenapa Karena mereka itu kan kayak 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 ini Kayak Kerajaan zaman dulu Berperang Lawan kerajaan lain Tapi Karena gak mampu Kerjasama sama Belanda Kira-kira gitu Jadi itu Ada kecendungan begitu juga Karena Dia menganggap bahwa Kalau dia di backup oleh TNI Di backup oleh polisi Dia merasa Lebih nyaman Untuk ngembat orang Kira-kira Begitu Jadi Menjadi suatu Kewajaran Begitu ya Karena itu Karena itu Disiplin kan harus di TNI Dan di polinya Bukan disipilnya Makanya Dulu saya pernah kata-kata Benar yang saya katakan Jangan sekali-sekali Kamu menjadi pelacur politik Oke Itu tujuannya Kata-kata yang kasar itu Bersia dikenang Iya Kenapa saya bicara Saya tidak pernah bicara kasar Seperti itu Karena ini sangat berbahaya Berbahaya sekali Saya ingin Menyentuh Nurani kita ya Sebagai bangsa Dengan melihat Fenomena pertama Tadi Pak Tentang uas tadi Saya juga Merasa miris Saya mengibaratkan Kita ini Kayak rumah tangga Rumah tangga itu Ada Bapak ibu Dan katakanlah Dua anaknya Misalnya Anak Bapak ini Karena melihat Anak satunya Dia manja Anak satunya Dia perlakukan Diskriminatif Lalu anak yang diskriminatif ini Protes Kepada bapaknya Kan wajar Iya kan Kok bapak gak adil Bapak diskriminatif Anak yang satunya Karena Merasa dimanja oleh bapaknya Nimpe kita Iya kan Oh gak bener tuh Bapak ini Jadi kita ribut Di antara keluarga itu Antara bapak sama anak Iya kan Anak sama saudara Oke Itu ribut Di antara keluarga kita Tiba-tiba Ada tetangga kita Bantu anak yang Dimanja tadi Iya kan Atau Membenarkan bapak tadi Menyalahkan Anak yang Didiskriminasi tadi Saya mengatakan Harusnya bapak Yang dibantu Tadi marah Ini ya Walaupun Dia ini Protes saya Ini anak saya Kamu gak usah Ikut-ikut Kamu orang lain Karena harusnya begitu tuh Tapi ini enggak Justru Terkesan Ini mohon maaf nih Iya kan Terkesan seperti Pak Gata tadi katakan Ini anak yang Dimanja oleh negara tadi Itu Tambah Tambah semangat Ketika Dibantu tetangga Untung ngantem saudaranya Iya kan Bapak yang Tadi diskriminatif Iya kan Yang marah karena Dikritik oleh anaknya Tambah cuek Iya kan Membiarkan saja Anaknya diantemin oleh tetangga Kira-kira begitu Ini kan logikanya Dimana itu Pak Coba komentar Pak Ya logikanya adalah Bahwa Tinggal nunggu saja Keluarga itu hancur kan Dan itu adalah Itu adalah proses Yang terjadi Iya Pada dinasti-dinasti dulu Seperti itu Memang sengaja Di obok-obok ya Di obok-obok Untuk bisa Menguasai Dan cara itu adalah Cara kuno yang masih aktual Sampai dengan saat ini Karena cara yang paling mudah Kita melipat-gandakan Kekuatan Ya Dengan mengunfaatkan Kekuatan yang sudah ada Ya Jadi Kolonialisme kan seperti itu Ini negara dikatakan besar Kalau dia punya banyak Belum di koloni kan gitu Iya Itu pada tahun 40-an kan seperti itu Ya Akhirnya mereka membuat koloni Cara koloninya Itu seperti kita ini Kan sebenarnya ditipu Iya Belanda itu Cuma membeli dagang kok Sama-sama aja Dagang-dagangnya Begitu saja Dia buat benteng-benteng Buat jalur selesai Kuasanya Dia dikuasai semuanya Tetapi proses masukan Kan harus berpihak dulu Dengan salah satu Nah ini adalah Saya terima kasih Ngerjumpai Nyampaikan seperti ini Jadi Ini adalah kenyataan Yang ada Dan dimana-mana gitu loh Apalagi dalam suatu negara Yang punya kekayaan Yang sangat luar biasa Ya saya katakan Harkat hidup bangsa di dunia itu Tergantung di Indonesia Sebenarnya gitu Ini pasti akan menjadi incaran Dan berbagai cara itu dilakukan Jadi kondisi yang sekarang kita anami ini Saya yakin itu bukan Bukan karena ulah anak bangsa sendiri Tapi ada Perangkat tangan yang tidak Proksi tadi Proksi tadi Nah Ini ada satu hal yang Berangkali Sering disalahkan Dalam hal kita Ingin menyatu sebagai bangsa Selain tadi Bapak yang tidak adil tadi Bapak yang berat sebelah Dan lain sebagainya Ini ada kecenderungan Untuk ekstrim Misalnya Kalau kita bicara wing politik Kanan dan kiri Ya kan Selalu Yang disalahkan Dua kelompok ini Ada yang menganggap bahwa Bahaya ke depan itu Adalah ekstrimisme Ya kan Terorisme Kemudian kadronisme Kira-kira ini Untuk melakukan delegitimasi Terhadap kelompok kanan Ya sudah lah Kelompok kanan itu FPI Mungkin PA212 Tapi kemudian Ada juga Kelompok yang Kiri Yang dianggap Akan Merusak bangsa ini Cuma bedanya Kalau kelompok kanan terlihat Dan kadang-kadang menjadi Bulan-bulanan orangnya Karena Karena terlihat Ada mungkin ada siapa itu Dan lain sebagainya Kalau kelompok ini Tidak terlihat Tapi dia Menjadi bahaya yang Pak Gator sendiri Concern Sebenarnya Kalau kita melihat Bahaya seperti itu Dimana titik Titik amannya Bagi bangsa ini Sesungguhnya Apakah real Yang namanya Ancaman-ancaman Kanan dan kiri itu Silahkan Pak Gator Jadi saya memberanikan diri Bangsa ini Kodratnya Ada kanan Ada nasionalis Yang kiri Itu kodrat Saya katakan kodrat Karena jumlahnya Masing-masing itu Di atas 40 jutaan Baik yang kanan Kiri Maupun nasionalis Dengan jumlah kita Sekitar sekarang 270 Sekarang ini Saya hanya mengingatkan Bahaya Bahwa Pembiaran Perbedaan Yang disampaikan Merafi Pembiaran Perbedaan Pendapatan Tentang masalah Salah yang fundamental Ini ke fundamental Ini adalah suatu Kodrat yang sangat Besar Dan sangat luar biasa Dan sangat Sangat berbahaya Terhadap ketuhan Bangsa Jadi Saya katakan tadi Marilah kita Mengecilkan Perbedaan itu Yang katakan tadi Kecilkan perbedaan itu Tonjolkan persamaannya Mau kiri Mau kanan Mau tengah Sama-sama kan itu Bangsa Indonesia Sama-sama ingin Bangsa ini maju Sama-sama ingin Bangsa ini damai Sama-sama Bangsa ini sejahtera Dan ujungnya Sama-sama Bangsa ini akan besar Dan restari Tidak punah Karena hukum rimba Sepanjang dalam Wadah negara kesatuan Republik Indonesia Dan Pancasila Tentunya Jadi Pancasila ini Kalau saya jabarkan Menurut saya Itu adalah Sebagai kritis Atau cermin Ketua dan Yang Maha Esa Setiap Agama apapun boleh Sehingga Saya sebagai manusia Kalau saya berbuat Salah Berbuat kejahatan Apapun Dikritik Oleh ketua dan Yang Maha Esa Agama saya ini Kemanusiaan yang adil dan beradab Itu juga kritik Antara manusia Kamu lakukan orang lain Secara manusia yang sesungguhnya Dan beradab Sampai kepada ke atas Sampai dengan pejabat Sampai dengan presidennya Harus melakukan Karena orang yang adil dan beradab Kemudian Dikatakan tadi Bahwa bangsa adalah Asad bersatu Jadi Sehebat-hebatnya Anak bangsa Dia orang yang baik-baik Semua berkualitas Mempunyai Daya juang yang luar biasa Tetapi tidak bersatu Itu akan hancur Nah Untuk memelihara ini Dalam mencasaikan Suatu musyawarah Mufakat Itu dengan musyawarah Sehingga tidak ada dikalahkan Iya Maka keadaan sosial Akan terjadi Nah kembali lagi Mari saya mengajak Semua anak bangsa Ya kan Perbesarlah persamaan Kuranginlah perbedaan-perbedaan tersebut Iya Sampai dengan perbedaan-perbedaan Yang aku lihat di tadi Iya Yang tidak bisa diadukan lagi Nah Akhirnya Apabila kita bisa ini Kita akan bisa Maju lagi bersama-sama Saya tidak Tidak pernah saya memusuhi Arahan APKI Iya Yang saya ingatkan adalah Bahaya seperti ini Bisa terulang-langikan berbahaya Iya Jadi Marilah kita berbicara Berbicara pada alur Kebangsaan Yang saya katakan lagi Berbicara Ada persamaan Yang dilihatkan Kalau kita begini terus Sudah dipecah kiri dan kanan Kemudian dipecah lagi dengan Kadur sama cebong Iya Iya kan Terus dipecah lagi dengan pengkhianat sama ini Akumulasi ini Ini berbahaya Ingat Ya ingat Bahwa Kalau bangsa ini gagal Membuat kualitas Anak bangsanya Ya Rakyatnya Menjadi berkualitas Tidak Menjadi Tidak berkualitas Tidak punya daya juang Tidak bersatu Sama saja bangsa ini Memelihara budak-budak Hmm Karena dia akan menjadi budak Nanti Iya Oleh negara lain yang akan disini Gitu Itu yang Yang bisa saya 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 sampaikan Rakyat Jadi Mari kita tonjolkan persamaan Yang mengeliminir Semua Perbedaan-perbedaan Sampai dengan perbedaan yang kodrati Hmm Mudah-mudahan dengan demikian Akan bisa menyatukan bangsa ini Dan kita dengan mudah Baju Saya ingin membacakan Beberapa Apa Beberapa Ini Beberapa Masukan Ya Dari Mereka tentunya Mungkin hal-hal yang Berangkali yang Ya yang Penting ya Yang kira-kira yang Kalau ngata-ngatain Biasa Kalau Kalau ngata-ngatain Itu biasa Itu ya Saya sudah kebal Makanya saya bisa katakan Itu hak kan Ya Sepanjang orang Ya kan Mau Ngatain kita Mau berpendapat apa Tentang kita Saya gak terlalu peduli Yang peduli itu Kalau mau mengkriminalkan Nah kalau mengkriminalkan Sudah beda lagi kan Siapa pula Mau dikriminalkan Kan kira-kira begitu Padahal Kalau dia mengatain-ngatain Kita ini Ya Sudah melihat kan Ya Sudah penyimak Alhamdulillah Malah alhamdulillah Ya kan Artinya dia menambah Pengetahuan juga Walaupun dengan cara Ngata-ngatain Dan Kita ini juga Sudah ditonton 15 ribu orang Jadi sudah Lumayan lah 15 ribu orang Dan yang masih Mantengin itu 2 ribuan Yang ini Jadi Terus bertambah Insyaallah bertambah Dan insyaallah Bermanfaat Ini ada beberapa yang Saya ingin Wah ini Dari awal Agak banyak Agak banyak sih memang Yang komentar Jadi Jadi gak gampang juga Pak Gatot Kapan Cina Pernah mengakui Kemerdekaan Indonesia Nanti Pak Gatot Jawab secara umum aja Tinggal dipilih Tinggal dipilih Kemudian Yang nasionalis Akan dicopot Siapapun orangnya Kemudian Bongkar semua Bung Erha Dan Pak General GN Kami tidak sedang Membongkar Kami sedang Membangun Yaitu Membangun Persatuan Kemudian Negara kan Yang menjalankan Pemerintah Negara itu Siapa yang melaksanakan Negara itu Pemerintah Atau penguasa Itu hanya Satu bagian Ada wilayah Ada rakyat Bahkan rakyat yang paling penting Dalam unsur Dari negara Berarti Kudeta militer itu Tidak mengelanggar Sumpah prajurit Tanda tanya Hati-hati juga nih Belang Wah ini Loyalitas pada negara Jadi kalau penguasa Orang-orang sipil itu Selalu ingin menarik TNI dan Polri Karena merasa Kalau Di backup oleh TNI dan Polri Aman hidupnya Kira-kira begitu Gak akan Di intimidasi orang Dan tidak akan Dipidanakan Akibatnya Jangan heran TNI dan Polri Banyak yang jadi Centeng-centeng Backing-backing Dari mereka yang Berkuasa Atau mereka yang Beruang Gila-gila begitu Dan lain-lain Pak Gaton Banyak sekali ya 32 tahun Abri kan dikuasai Oleh orang Orang prosu Harbo Bila gitu ya Oke Nah ini yang Mantap ya Yang membuat kita Apa Dosa kita akan Berkurang dan kita Merasa lega Dua orang yang Dipecat dan sakit hati Dipecat dari siapa Gitu-gitu Saya Sama daerah sekalian ya Kalau dikatain itu Malah ketawa Saya senang ya Karena dosa berkurang Yang penting Jangan dikriminalkan Kira-kira begitu ya Kita ini bukan orang jahat Tapi orang kritis Iya ya Kira-kira begitu Oke Sobat daerah sekalian Saya kembalikan Kepada Pak Gaton Untuk menangkapi Secara umum Sekalian nanti Closing statement Ke kamera Boleh juga Pak Silahkan Jadi yang tadi Tanyakan Apa Lohilitas Kepada negara Sehingga Kudeta gitu kan Iya Jadi Saya hanya mengingatkan saja Bahwa TNI itu Sumpahnya adalah Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Unang Dasar 1945 Saya yakinkan Bahwa semua Prajurit TNI adalah Prajurit-prajurit Yang beragama Yang beragama Dan semua Prajurit TNI Pasti disumpah Iya Maka Kalau politik TNI itu Negara Dan setianya kepada negara Kapan Mengkudeta Kalau Pemerintah Sudah Melanggar Ideologi Atau Mengganti Ideologi Pancasila Dan Ideologi yang lainnya Iya Itu gak usah diperintah Pasti akan kudeta Iya Pasti akan kudeta Iya Di luar itu Tidak ada Kata kudeta Begitu Oke Tapi itu pun Harus segera dikembalikan Kepada kepemimpinan sipil Iya Dengan cara-cara yang demokratis Iya Di Spanyol kan pernah Misalnya Jenderal Franco Melakukan kudeta Tapi setelah itu dia Mengadakan pemilu yang demokratis Sehingga Tertib order sosial masyarakat Dan dengan Sivil values Tetap terjaga gitu Iya Memang dalam kudeta Pemerintah sementara Boleh Iya Tetapi abis itu Segera diatur Kemudian pemilihan Secara demokrasis Sesuai dengan konstitusi Sesuai dengan konstitusi Dan Kalau ada pemimpin yang sipil Yang Yang mimpin Ya itu Tanda kemajuan yang bagus Saya ingin Silakan Pak Gatot Untuk Closing statement Kepada Sobat era sekalian Mungkin Saudara-saudara Khusbangsa dan setelah air Dalam kondisi apapun juga Saya ingatkan Mari sama-sama Kita jangan abai Mari sama-sama Sebagai anak bangsa Kita tahu Permasalahan-permasalahan Yang dihadapi oleh bangsa ini Kalau kita tidak tahu Permasalahan Maka tidak tahu Bisa mengatasinya Dan permasalahan Yang paling krusial Yang bisa membuat Bangsa ini mati Adalah dua Yaitu Perpecahan Di internan Anak bangsa Yang kedua Pemerintahan Yang tidak berkualitas Ini akan membuat Bangsa ini tidak punca Ideal saing Dan Hukum dinimu Pasti akan berlaku Yang lama Pasti akan kalah Dan bisa punah Maka Saya ajak Kita ini Suatu bangsa Yang majemuk Yang Perbedaannya Paling banyak Di antara Selubang Bangsa Di dunia Jadi jangan Mengekspos perbedaan Tapi mari Sama-sama Kita mencari Persamaan Semakin banyak Persamaan Semakin pelan-pelan Kita mengelimin Kekurangan Kekurangan atau Perbedaan-perbedaan Kita sampai Perbedaan yang Hakiknya tidak bisa Dilubah Yaitu kodrat Kalau orang Bapak kritik hitam Saya Sama matang Kemudian menado putih Dan lain sebagainya Agama pun Dan lain sebagainya Jadi Ingat Bahwa bangsa ini Untuk bisa maju Modal yang utama Adalah Rakyat yang baik Saya yakin Bangsa Indonesia Adalah rakyat yang baik Kemudian Rakyat yang punya Mental Pejuang Saya yakin Karena sudah dibuktikan Di semua Kabupaten Dan Kota Madi Ada Taman Makam Pahlawan Hanya satu saja Kekurangan kita Adalah bersatu Dan kita pernah Buktikan Dengan bersatu Sejak sumpah muda kita bersatu Hanya 17 tahun Kita bisa Merdeka Jadi mari kita bersatu Sama-sama membangun Jangan takut Sebagai rakyat Memegang kedaulatan Mengkritik Asal gunakan ketik Dengan cara beretika Berdasarkan Konstitusi Sekali lagi Mari kita bangun Bangsa ini Kita siapkan semuanya Untuk anak cucu kita Yang lebih baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Syarab Sejahtera Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sama-sama Sekalian Itu tadi dari Pak Gatot Normantio Jenderal TNI Pernama Wirawan Mantan Panglima TNI Ya Banyak yang sudah kita bicarakan Sekali lagi Ada tiga level Ya Ada yang Lihat orangnya Ada lihat pembicaranya Ada lihat value-nya Kami tidak ingin Mendikte Mau lihat apanya Lihatlah semuanya Lihat orangnya Boleh Lihat pembicaranya Boleh Lihat values-nya Boleh Yang penting adalah Kita berusaha Untuk memberikan Sharing Ilmu pengetahuan Pengalaman Kepada sobat era sekalian Dan kepada siapapun Di Republik Indonesia ini Dan sekali lagi Bersatu itu Jauh lebih baik Tetapi bersatu Yang didasarkan pada Values Nilai-nilai Yang memang Diakui Baik Benar Dan konstitusional Tentunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih